Amblesnya jalan sepanjang 20 meter di sisi jalur lambat Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, tepatnya di Halte Transjakarta, Polda, Metro Jaya, mulai terlihat ke jalur tengah jalan itu. Kondisi ini membahayakan para pengguna jalan, apalagi Jalan Sudirman adalah jalan protokol di ibu kota. Untuk mengetahui kondisi terkini, saat ini reporter Tezar Aditya dan juru kamera Gandamonte berada di lokasi. Selamat pagi Tezar, akibat amblesnya salah satu sisi jalan, bagaimana arus lalu lintas di Jalan Sudirman pagi ini Tezar? Akibat amblesnya jalan di Jalan Sudirman, tepatnya di sisi, di sebelah Halte Polda, Jalan saat ini relatif masih besar karena juga polos kendaraan yang belum ada kenaikan hingga saat ini. Namun ini sedikit banyak, memang ketika jalan nanti semakin padat, ini sedikit banyak akan memengaruhi kemacetan yang ada di sini karena amblesnya jalan ini memakan satu lajur yang ada di jalur lambat ini, yang tadinya bisa dilewati oleh dua lajur kendaraan roda empat, saat ini hanya dapat dilewati oleh satu lajur. Dan tentunya, Rudy, ini juga sedikit banyak akan memengaruhi keselamatan dari para pejalan kaki yang ada di sini karena letaknya persis di bawah jembatan penyebangan orang. Menuju dari kawasan SCBD dan menuju Halte Tas Jakarta di Polda Metro Jaya, yang kita ketahui bahwa di sini mobilitas dan aktivitas masyarakat sangat tinggi. Dan juga ini merupakan jalan Jalan Sudirman, yang kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu jalan protokoler yang terpadat di buku kota ini. Demikian, Rudy. Tezar, dengan tingginya intensitas kendaraan yang melintas di sana, apakah sudah ada upaya perbaikan jalan dari pengamatan Anda di lokasi? Rudy, hingga saat ini dari pihak Femprov DKI Jakarta dalam hal ini, Dinas Bina Marga maupun Dinas Satair, belum terlihat ada petugas yang mendatangi ambles jalan di sini untuk kemudian membenahi. Karena sebelumnya menurut pihak Dinas Bina Marga bahwa untuk mengatasi amblesnya jalan ini harus diperbaiki drainasinya terlebih dahulu baru kemudian dibenahi lapisan atas tanahnya. Hingga saat ini juga baik dari Dinas Bina Marga maupun dari Tata Air, belum ada keterangan secara resmi apa sebenarnya penyebab dari amblesnya jalan di Janda Sudirman ini. Namun dapat saya ceritakan, Rudy, bahwa sebelumnya lubang ini berhukuran kecil, kemudian hanya ditutupi dengan papan. Dan ternyata hal tersebut tidak dapat menuntaskan masalah karena kita lihat bahwa kemudian jalan semakin ambles dan menyebabkan lubang yang mengangat di sini ada sekitar 5 hingga 8 meter lubangnya dengan kedalaman 20 meter, Rudy. Sebenarnya apapun alasannya, Rudy, ini seharusnya pemerintah lebih cepat tanggap dalam menghadapi amblesnya jalan di sini. Karena kita tahu bahwa mobilitas masyarakat di sini cukup tinggi dan sewaktu-waktu bisa saja akibat hujan yang turun kemudian mengikis permukaan dalamnya bukan tidak mungkin akan melebarkan amblesnya jalan yang menyebabkan kemudian bahaya kepada para penjalan kaki. Demikian Rudy yang dapat kami sampaikan dari kawasan Janda Sudirman. Baik, terima kasih reporter Teza Raditya dan jurukamera Gandamonte melaporkan langsung dari Jalan Sudirman, Jakarta.